Halo guys, selamat datang di MyTeksiLaw, kembali lagi di segmen editing tutorial Oke, di video editing tutorial kali ini, aku mau bahas editing dengan menggunakan aplikasi CapCut Lebih tepatnya, disini tentang membuat video menjadi moody dark look Atau seperti ini dia contohnya Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke tutorialnya Let's go! Oke guys, jadi langsung aja nih kalian bisa buka aplikasi CapCutnya Dan untuk aplikasi CapCut yang aku gunakan disini adalah versi yang terbaru di Desember 2021 Oke guys, langsung aja kita buka aplikasi CapCut Dan ini kita udah masuk di aplikasi CapCut, langsung aja pilih New Project Kemudian aku gunain video ini Oke, aku gunain video ini, jadi video ini adalah aku rekam sambil naik motor Jadi agak goyang-goyang Untuk pertama, aku mau stabilin dulu pakai fitur stabilizer di aplikasi CapCut ini Jadi langsung aku pilih videonya, terus aku pilih menu stabilize di sebelah sini Ini dia menunya Kemudian aku wrapping dan aku pilih stabilisinya di recommended guys disini Kemudian aku klik centang Dan dia akan terstabilkan otomatis Oke, ini videonya udah terstabilkan secara otomatis Dan sekarang langsung aja kita kerjain buat tone warnanya Disini kalian bisa pilih di luar kayak gini ya Jadi jangan di videonya Pilih di luar aja kayak gini, jadi klik disini Terus kalian bisa pilih menu filter Kemudian kalian pilih menu filternya di nature Di sebelah sini Kemudian pilih naturenya, kalian pilih Bentar, bentar Nah ini, ini nature Kalian pilih menu filter Kemudian pilih nature Kemudian pilih yang ini, remote Yang paling kanan Nah di remote ini, kalian turunin opasitasnya atau intensitasnya ke 80 Kemudian klik centang Nah sekarang, kalian tinggal back di sebelah sini Dan pilih adjust Di adjust ini, kalian tinggal setting Untuk settingan adjustnya ini mengikuti dari yang aku lakukan ini Oke, jadi kalian bisa Kita setting untuk warnanya itu di adjust ini Jadi ikutin aja seperti yang udah aku setting Nah kalau udah jadi kayak gini Tinggal dicentang aja guys Nah bisa dilihat disini Ada perbedaan antara yang belum Dan yang udah dikasih color grading Kalau misalnya kita bilang ya Atau tone color Nah kemudian disini Kita bisa tambahin lagi Untuk menambah kesan blacknya lagi Karena kita akan bikin moody dark ya Nah disini kalian bisa tambahkan overlay Jadi kalian bisa pilih menu overlay Kemudian kalian bisa tambahkan menu add overlay Dan kalian bisa pilih stock videos Dan pilih yang warna hitam ini Kemudian add aja kayak gini guys Nah nanti bakal seperti ini ya Nah sekarang kalian tinggal geser-geser Dan cari aja yang namanya itu opacity Opacity oke disini kita pilih opacity Nah untuk opacity dari hitam-hitamnya ini Kita turunin menjadi di 15 Oke 15 terlalu pekat Jadi kita pakai di 12 aja lah Nah gini Kita pakai di 12 Kemudian klik centang Oke dan disini kalian bisa rotate aja Sesuai dengan resolusi yang kalian gunakan Bukan resolusi apa ya Pokoknya kalau misalkan kalian pakai yang 16 banding 9 Atau landscape Kalian bisa pakai landscape Kalau kalian pakai portrait Kalian bisa rotate kayak gini Kayak aku Aku ini kan pakai video yang portrait ya Jadi aku rotate seperti ini Kemudian aku gedein Ini biar di 90 Nah kemudian aku gedein Supaya dia nutupin semuanya kayak gini Jadi kan awalnya gini Kurang gelap Terus aku tambahin Oke udah selesai Sekarang kita tinggal tarik-tarik aja Misalkan disini kita back Kemudian kita tarik aja Kita mau penuhin Kita mau cover semua dari video yang kita pakai ya Nah disini Oke kemudian yang tadi Yang apa namanya Yang filter tadi juga sama Kita tarik juga Jadi kita pilih menu filter Nanti dia bakal muncul kayak gini Kita pilih terus kita tarik Untuk durasinya mengikuti video yang kita gunain Ini adjustmentnya juga Nanti bakal muncul juga Kalau kalian pilih filter Nanti adjustmentnya juga muncul kayak gini Nah ini kalian tinggal tarik aja Oke dan untuk hasil akhirnya Nanti bakal seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Ya guys itu tadi tutorial membuat Moody Dark Look Dengan menggunakan aplikasi CapCut Ya emang kalau di aplikasi CapCut ini Kita gak bisa mengaplikasikan LUT Seperti di aplikasi VN ya guys Tapi kalian disini bisa mengakalinya Dengan memanfaatkan filter yang ada di aplikasi ini Untuk mendapatkan tone warna yang mirip-mirip Dengan Moody Dark Look ya guys Oke guys sekian dulu video tutorial kali ini Semoga kalian terbantu Dan semoga kalian mendapatkan manfaatnya Sampai ketemu di video selanjutnya Thanks for watching Dan tetap support channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Dan goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax